Hai apa kabar semuanya teman-teman eh stay at home stay at home kita coba berkreasi menyapa teman-teman dengan tidak bisa kemana-mana terus mocet rambut juga nggak bisa cukur jenggot tetap kumis nggak bisa alasan banget kan ya biar rame aja oke ya enggak eh gitu deh gini kan banyak orang yang bertanya Hai kenapa sih nyelem Hai kalau Bang Jorn ditanya kenapa sih nyelem ada beberapa jawaban ada ada lima jawaban yang eh saya bisa sampaikan yang pertama itu kalau ditanya kenapa sih kita nyelam yang jelas menyelam itu bisa membuat kita nyaman pikiran kita refresh refresh maksudnya kalau kita kita di kantor di rumah di darat Oke di permukaan laut banyak masalah stress karena urusan kerjaan lagi padat unit refresh right so menyelam itu akan menghilangkan semua problem-problem itu membuat kita pikiran pikiran otak kita sementara refresh ya lepas dari masalah-masalah seperti itu so no more stress gitu di alasan yang pertama alasan yang kedua adalah menyelam pada level tertentu membuat kondisi tubuh kita menjadi lebih fresh Kenapa karena lebih awet lebih awet muda nyelam itu awet muda dulu kenapa karena ada tekanan ada efek pressure nanti kalau di kelas atau belajar online bisa baca kenapa lalu yang kedua ada generasi sel ya Regenerasi sel jadi sel-sel mati dalam tubuh kita dia di regenerate pada level tertentu dengan tekanan tertentu sehingga kelihatan lebih mudah terjaga gitu ya lalu yang ketiga eh Hai kenapa saya menyelam hai 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 karena kalau menyelam itu harus sehat Hai kalau nggak sehat nggak bisa nyelam ya kan karena ketika kita mau daftar menyelam kita diminta tanda tangan kita minta diminta surat sehat kalau umurnya sudah 40 lebih harus ada medical checkup so artinya buat saya kenapa saya nyelam kalau saya menyelam maka saya menjaga kondisi kesehatan tubuh saya so saya harus selalu sehat selalu fit kondisinya sehingga saya bisa nyelam setiap saat gitu itu salah alasan yang ketiga alasan yang keempat ya saya orang lingkungan saya senang lingkungan saya ingin menjaga lingkungan bawah laut lingkungan perairan saya ingin menikmati indahnya lingkungan di bawah laut sana indah banget dan teman-teman pasti tahu mungkin atau mungkin nggak tahu Indonesia is one is the best underwater paradise in the world so you have you miss it kalau kalau lo nggak nyelam itu alasan keempat alasan yang kelima buat saya privately for the business karena saya nggak punya bisnis lain bisa saya cuma nyelam so I'm fokus sendet so saya suka saya sehat saya bisa nyelam setiap saat dan saya bisa mengajak teman-teman saya nyelam yuk untuk apa supaya dia sehat men Oke so kita menyelam untuk sehat dan menjaga kondisi Oke nah ini teman-teman sama murid-murid ada teman-teman yang lain juga saya tanya kenapa sih lo nyelam nanti dengerin aja dia ngomong apa bebas mau ngomong seperti apa yang menurut pendapatnya masing-masing nanti aja ya kan bosen Boi, kenapa sih Boi menyalam? Itu, satu kerja, yang kedua marketing, posisinya menawarkan tanpa mencoba itu kan mustahil. Jadi, saya mencoba dulu, dan ternyata asik, dulu posisi di Senayan, itu saya di kolam renang lima meter itu, tidak terpikir bagaimana untuk bernapas di dalam air lama, yang saya tahu, turun ke dalam air, nggak bawa apa-apa, nggak nyampe satu menit, bahkan nggak nyampe empat puluh detik naik. Di selam, itu dikenal dengan free diving. Pertanyaan pertama, kenapa kamu suka menyalam? Nggak ada alasannya, karena cinta itu tidak beralasan. Free, kamu kenapa sih menyalam? Kalau saya, untuk melihat keindahan di bawah laut. Karena kebanyakan orang itu biasanya hanya pergi ke gunung, gitu. Tetapi mereka nggak pernah tahu bahwa di laut itu begitu indah, kayak surga kedua, gitu. Oh, jadi gunanya menyelam itu ya? Iya, untuk melihat keindahan bapak laut. Gitu ya? Iya. Kenapa menyelam? Karena saya suka olahraga air, saya juga suka berenang, jadi kayak menyelam itu otomatis aja, gitu. Dan waktu itu juga belum banyak yang ikut, jadi why not? Waktu nyelam, apa sih yang dirasakan? Rasanya itu sangat luar biasa ya. Karena kita bisa melihat keaneka ragam di bawah air laut. Terutama ikan-ikannya dan juga karang-karangnya. Dan juga kita bisa foto-foto di bawah air laut itu sangat luar biasa menurut saya. Pertanyaan kedua. Kalau sudah pernah menyelam di mana saja? Iya. Yang tidak resmi dua kali di Bali dan di Lombok. Yang resmi dua kali juga di Pulau Pramuka dan di Pulau Sepak. Amal biji tentunya. Dua, ini dua lokasi. Lokasi pertama di daerah Pulau Seribu. Untuk di Pulau Seribunya, Pramuka, Kotok, sama Harapan. Salah deh, bukan dua lokasi. Tiga. Itu aja udah tiga ya? Ya, terus? Kalau yang berikutnya, baru di Maratua. Gorontalo ternyata juga. Itu sih. Saya sudah menyelam di Amon, Wakatobi, Gorontalo, sama of course, Pulau Pramuka. Yang paling berkesan itu di Gorontalo dan Wakatobi. Waktu itu di Gorontalo sama biji. Kedalaman 30 meter itu bening banget. Jadi kita bisa lihat bermacam-macam ikan dan terumbu karang yang ada di bawah sana. Dan subhanallah, ciptaan Tuhan itu memang maha dasyat ya. Jadi berkesan banget dan menyenangkan sekali. There you go. There you go. Yang dirasakan ketika menyelam itu seperti apa sih? Deg-degan dan senang. Bisa cerita nggak? Kalau untuk diceritakan sih sedikit ini ya. Tapi okelah. Posisinya, pertama saya akan-akan tidak percaya bahwa bisa bernapas di dalam air. Meskipun sudah nyata dibawa begitu. Bawa alatnya. Tapi saya akan-akan belum percaya. Itu pertama. Dan ternyata lama-kelamaan itu semakin mengasihkan seperti itu. Yang dirasakan waktu di bawah air itu adalah rasa syukur. Karena masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati keindahan di bawah laut. Menikmati ciptaan Tuhan gitu. Karena nggak semua orang diberikan kesempatan untuk menikmati hal itu. Baik dari segi keberanian maupun dari segi kesempatan. Jadi ya bersyukur banget. Kalau saya pada saat menyelam itu perasaannya sangat senang. Kenapa? Karena pada saat di bawah air itu saya bisa melihat berbagai macam jenis ikan dan juga berbagai macam jenis karang. Yang kedua, kenapa saya merasa senang? Karena semua pikiran yang beban di otak saya itu semuanya hilang. Karena begitu melihat yang belum pernah kita lihat itu sangat luar biasa menurut saya. Dan kita bisa melakukan foto-foto bersama teman di bawah air dan juga foto bersama ikan-ikan di bawah air. Kalau menurut saya seperti itu. Sebelum ditutup nanti ya seperti biasa YouTube kan. Jangan lupa like, di like, atau komen, subscribe. Supaya event-event atau info-info kita nyambung terus. Oke? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga. Apa yang kamu rasakan di dalam air? Pertama basah. Kedua, lebih refresh. Karena kalau di atas air jadi kantor. Terus lebih merasa wet muda. Kesiram air, nggak keringetan. Terus lebih banyak bersyukur. Karena di bawah air nafas aja susah. Jadi di atas aja oksigen banyak banget. Terus lebih banyak makan. Karena lapar habisnya lama. Udah denger dari teman-teman yang sudah belajar. Ada yang sudah advance. Ada yang baru. Ada yang sudah menyelam di beberapa tempat. Ada yang sudah lama tapi dia baru beberapa tempat. Oke-oke aja. Yang penting kita sudah mendengar. Kenapa sih dia menyelam? Ternyata kan ada yang. Orang suka mah ya suka aja gitu. Tapi yang menyelam ada memang bikin awet mudah katanya. Terus bikin happy. That's when it. Refresh. Ya kan. Lagi pusing-pusing banyak problem. Begitu nyelam ternyata kotak kita sementara beberapa saat refresh dari semua masalah. Setelah itu kita siap lagi untuk berpikir lebih keras ke depannya. Ayo kita ikutlah. Nyelam. Sekarang saatnya kita sedang di rumah kita masih bisa belajar. Untuk belajar bagaimana cara-cara menyelam dan tekniknya bisa ditonton secara online semua. Sehingga nanti setelah program kita anggap program lah. Stay at home itu selesai. So you can go to the island. Explore the underwater. Underwater paradise. Oke. Kalau nyelam harus sehat. Hasil beruk-pusing banyakmaybe? Niksak. So. 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 Terima kasih.